Intro Salam Jurnalis, talentaku, kebanggaanku Perkenalkan, saya Ragnis, laku reporter Stikus News pada hari ini Sabtu 5 Maret 2022 dalam acara workshop dengan tema Pemutahkan Kulitulung Das sesuai KPNP Intro Adapun ngaral sumber kegiatan ini yakni Dekam Fakultas Universitas Sanudin Dr. Arianti, SKP NSI Dan workshop ini dilaksanakan di pendoko meeting room yang dihadiri oleh WK1, Pengembangan Kulitulung, seluruh dosen keperawatan Sikus Bulaleng Serta tim rumah Sikus Bulaleng Intro Terima kasih telah menonton! Intro Tentang kegiatan dengan pembinaan dengan karya air, di pembinaan keputusan ini, di pembinaan keputusan ini, di pembinaan keputusan ini, di pembinaan keputusan keputusan yang memilih di bidangnya adalah KMP. Jadi, untuk terkait dengan Furi Bulung, di sini kemarin tim dari Prodi Keperawatan sudah berusaha untuk melakukan pengetahiran pada tanggal 21 Juli 2021. Pertanyaan ini tentang keputusan yang sebenarnya menunjukkan, di mana pada pandemi ini dan kita belum untuk sudah berubah, di atas dimasukkan secara ayun-ayun, seluruhnya maupun dari, namun atmosfer yang saya ingin menunjukkan setahun, 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 lima bulan, enam bulan, para mandian sebagai dosen. Sangat bermanfaat bagi kami sebagai persiapan kami nanti, sehingga dalam waktu dekat kita bisa melakukan pendidikan profesi. Terima kasih. Selama setahun, sehingga kalau masuk berakan semesta tujuh, berarti semesta tujuh gelapannya itu habis di sana, selama-lamanya itu. Nah, itu supaya diakui magang, itu kira-kira langkah yang kita lakukan. Permanfaatnya sendiri dong, berarti yang tadi, yang sudah dilampaui, boleh ditulis ulang, tetapi yang menjadi cilinesnya, jangan sampai, jangan sampai nanti kalau dibuang, dibuang, nanti mungkin tidak dibilang. Tetapi harus disampaikan bahwa perbedaannya antara yang gadar, gadar dengan lering otaknya Nus, yang biasa, dengan pengingatan itu harus tahu bedanya om. Saingan bertambah, tantangan bertambah dari masyarakat, bahkan kebutuhan masyarakat semakin menemukan juga karakteristikasi, soalnya kan semakin berbeda. Jadi kita sebagai pengelola harus terus mengaktifkan itu, baik dari sisi keilunian pengelolaan, maupun terutama dari sisi kompetensinya diseluruhi, semua seluruhkan, semua seluruhkan bersama, karena bukan sudah ada, jadi artinya kita bisa mengaktifkan sesuatu dengan bersama. Sekian yang dapat saya informasikan di Stikas News kali ini, stay safe, stay healthy. Talentaku, kebanggaanku. Salam, Jumali. Selamat menikmati.